Masakan ini terinspirasi dari masakan orang Cina Cara masaknya ternyata gampang banget loh Dan bahan-bahannya juga mudah didapatkan Ini rasanya benar-benar enak dan kan wajib coba Oke yang pertama disini kita rebus brokoli Aduk-aduk brokoli agar mereka masak secara merata Dan tidak hanya masak di bagian bawah saja ya Nah setelah diaduk-aduk begini Kalian tunggu beberapa menit Nah ini sudah matang ya guys Kalian angkat aja Nanti baru dilanjut lagi kita rebus jamur kuping Ini gak apa ya guys bekas yang tadi Karena ini tuh masih bagus gitu Karena bekas brokoli yang warnanya ijo Jadi warnanya agak ijo gitu Ini kalian tinggal aduk-aduk lagi Tunggu hingga jamur agak lembek gitu ya Nah ini udah tinggal kalian siapkan lagi Minyak panas ini kalian masak atau tumis bawang putih yang udah dipotong-potong Sehingga halus Ini aduk-aduk sampai dia kuning kecoklatan Jangan lupa masukkan lagi bawang bomba ya guys Bawang bomba ini aku makanya setengah buah gitu Tidak terlalu banyak gitu Nah ini udah Kalian aduk-aduk lagi Jika sudah ini kalian bisa masukkan jamur kuping tadi Nah ini mungkin agak lama ya guys Mengaduknya Karena biar dia lebih juicy gitu guys Nah ini setelah itu bisa kalian masukkan lagi brokolinya Masukkan lalu aduk secara merata Sambil diaduk bisa kalian masukkan bumbu penyedap Seperti garam Roiko Saus tiram Dan juga micin Nah ini kalau udah dimasukkan bumbu penyedapnya Kalian bisa langsung aduk-aduk Secara merata lagi Oh iya jangan lupa juga Kalian tambahkan lada ya sedikit Tapi jangan terlalu banyak Agar aromanya lebih terasa gitu guys Nah ini udah Kalian tinggal aduk-aduk lagi berapa menit Nah ini kalian masukkan lagi Bumbu penyedap seperti raiko Karena disini aku rasa kurang asing ya guys Karena aku orangnya suka yang asing gitu Tapi kalau kalian mau skip juga boleh Nah selanjutnya Kita aduk-aduk lagi sampai rata Dan masukkan udang ya Nah untuk udangnya Masaknya jangan terlalu lama ya Nanti takutnya dia menjadi keras Dan seperti permen karet gitu ya guys Nah setelah itu Setelah diaduk-aduk Kalian tunggu berapa menit Hingga sampai semuanya mateng Secara sempurna dan merata Oh iya tadi aku kelupan ya guys Disini tadi aku tambahkan lagi Kecap manis sedikit ya guys Supaya dia lebih manis Dan juga menambahkan gula pasir secukupnya Nah jika kalian tidak ingin memakai gula pasir Atau cukup hanya memakai kecap saja Juga tidak apa-apa Karena rasanya juga tetap enak gitu Nah ini udah mateng Tinggal kalian angkat Dan selesai Ini udah masuk Ini rasanya tuh bener-bener enak ya guys Rasanya tuh seperti masakan Cina Beneran Gak beda jauh gitu ya guys Nah ini dia Makanan simple Enak Mudah didapatkan Dan rasanya bikin kita lagi Terima kasih yang sudah menonton